Kita awali informasi yang pertama, sodara dalam kasus prostitusi online, Ditkrimsus Poldakulan, Bangka Blitung, kembali membongkar jaringan bisnis prostitusi online di Provinsi Bangka Blitung. Tersangka berinisial A ditangkap di salah satu hotel di Pangkal Pinang. Tersangka yang berdomisili di Jalan Sudirman, Kenyamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang ini, hanya bisa tertunduk lemas saat digiring petugas guna menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Fismondef Cybercrime, Poldak Kepulauan, Bangka Blitung. Wanita berkulit putih keturunan Tiang Hoa ini ditangkap dalam sebuah penggerebekan di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang saat sedang mengantar dua korbannya yaitu P dan D untuk melayani pria hidung belang. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli rutin Tim Cybercrime Poldak Kepulauan, Bangka Blitung yang menemukan adanya akun mencurigakan yang diduga menjajakan wanita penghibur. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi mendapati chatting yang menjurus pada perdagangan manusia sebagai pemuas napsu pria hidung belang dengan tarif mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.000.000 untuk sekali kencan. Selain menangkap tersangka A, jajaran di Krimsus Poldak Kepulauan, Bangka Blitung juga berhasil mengamankan dua korban yang kemudian ditetapkan sebagai saksi. Sedangkan A langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti satu buah amplop warna putih berisi uang Rp1.600.000 dan dua buah handphone. Jadi pelaku berkedok mempunyai salon kemudian memasarkan wanita-wanita melalui media sosial yang mana di-upload sendiri oleh akun milik tersangka kemudian ditawarkan melalui WhatsApp IPP. Pihak kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya korban lain mengingat bisnis haram ini sudah lebih dari dua tahun dijalankan oleh tersangka dan atas perbuatannya tersangka A dijerat dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang informasi transaksi informasi dengan ancaman hukuman di atas enam tahun. Dari Pangkal Pinang, Zulhaidir mewartakan.